Terkuah kelakuan Osi Klaranita Nanda Triar, 32, seorang istri di Karawang yang tega sewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri yakni Arif Sriyono. Arif merupakan seorang buruh pabrik di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Temin. Ia ditemukan tewas dengan luka-luka di tubuhnya, di pinggir irigasi Sasak Misran, Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, pada Selasa, 9 Januari 2024, sekitar pukul 00.17 waktu Indonesia Barat. Awalnya, korban dikira warga merupakan korban begal. Rupanya pembegalan hanya sebuah skenario saja. Belakangan terungkap bahwa istrinya yakni Osi Dalang dari peristiwa pembunuhan itu. Fakta lainnya menurut Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono, pelaku alias istri korban juga memiliki pria idaman lain. Sebelumnya diberitakan bahwa hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban memang tidak harmonis. Berhembus kabar, perselingkuhan juga menjadi salah satu alasan dari peristiwa pembunuhan itu. Namun terkini, pelaku mengaku bahwa korban tak pernah berselingkuh. Melainkan, perselingkuhan hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Selain karena perselingkuhan, pelaku diduga sudah menyimpan rasa sakit hati terhadap korban. Rencana pembunuhan pun semakin kuat lantaran didorong oleh perjanjian peranikah antara pelaku dan korban. Dalam perjanjian peranikah tersebut, keduanya sepakat bila korban diceraikan oleh istrinya, maka harta benda yang dimiliki tidak bisa dibagi. Akan tetapi bila korban meninggal dunia, maka istri bisa menjadi waris. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!